Inilah visual saat aparat desa bersama hukum tua desa Watu Tumau II meletakkan peti mati di Jalan Raya Manadobitung, tepatnya di Jagatujuh Desa Watu Tumau, Kecematan Kelawat, Kabupaten Minasa Utara. Peti mati berwarna kehitaman dan desain tengkorak ini sengaja diletakkan pemerintah desa setempat, lantaran geram banyak warga luar desa Watu Tumau II sengaja membuang sampah sembarangan di tepi jalan raya tersebut. Hukum tua desa Watu Tumau II, Devli Bawanda, mengatakan peti mati ini hendak memberikan pesan kepada Oknum Nakal yang membuang sampah sembarangan agar berhenti melakukan aksinya. Jadi setelah kami jaga itu lima hari, kemudian kami stop dulu melihat apakah ketika kami melakukan penjagaan itu akan berhenti orang buang sampah di situ. Tetapi pada kenyataannya ketika tempat itu tidak dijaga, ada lagi orang yang buang sampah di situ. Sehingga timbul ide dari kami pemerintah desa untuk meletakkan peti mati di situ dengan memasang tulisan bahwa kami berduka cita atas matinya hati nurani dari sebagian orang terhadap kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah setempat berharap dengan adanya peti mati di jalan raya, Oknum pembuang sampah dari luar desa menghentikan aksinya. Pemerintah mengklaim warga desa Watu Tumau II sudah tertib menjalankan kewajiban mereka membuang sampah di tempat pembuangan sampah sementara milik desa.